Siling sejenak yuk Hari minggu lalu, aku bersama teman-teman aku pergi ke Kebun Raya Bogor Kita kesini karena memang pengen melepas penat dari aktivitas pekerjaan yang cukup bikin mental kita capek Karena alam adalah salah satu penyembuh terbaik, makanya kita kesini Lapar, jangan khawatir, banyak stand makanan dan harganya terjangkau Ini Erika, teman aku dari Jepang, dia suka banget sama Kebun Raya Bogor Cuaca yang sejuk, banyak pepohonan rindang yang hijau, bikin mata sama hati jadi adem Nah sekarang kita mau ke Taman Meksiko, disini tuh banyak banget aneka macam kaktus Berasa di gurun pasir gitu deh katanya Duh kayaknya kita udah hampir seharian jalan, kayaknya capek deh Akhirnya aku dan teman-temanku memutuskan untuk mencoba fasilitas yang ada disana Kita mau naik shuttle bus Shuttle bus ini harganya hanya Rp25.000, sekali putaran ya Tuh banyak banget yang datang ke Kebun Raya Bogor Baik untuk acara kantor, acara kuliahan, mau naik sepeda, mau naik golf cart, jalan kaki Semuanya seru banget Driver shuttle bus kami juga bertindak sebagai tour guide loh Dia cerita apa aja yang kita lewatin Mulai dari Taman Penangkaran Anggrek, Monumen Lady Raffles, Istana Presiden Lalu ada juga Laboratorium Kanan-kiri jalan ada tanaman apa aja yang pastinya dibelidayakan di Kebun Raya Bogor ini Usianya Kebun Raya Bogor ternyata sudah 200 tahun lebih Pengen banget kan? Ini penampakanku waktu naik shuttle bus aku di depan belakang Tapi modepnya rada beda Karena pengen bikin konten Tuh bisa ngeliat mobil lain di belakang Seru banget dan pastinya ngelepas stress banget loh Habis jalan-jalan, mau beli souvenir Ada kok Eh kita nemu hidden gem loh Namanya kupik gelato Ini gelato homemade Murah dan enak Pulangnya si Erika pengen banget cobain angkot Belum pernah katanya Yaudah lah kita pulang naik angkot Nah akhirnya aku harus berpisah dengan teman-temanku Untuk pulang ke rumah dan istirahat Karena besok kerja Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax